Berbagai kegiatan seru dan menantang di gelar warga untuk merayakan semarak peringatan HUD ke-68 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan harapan kegiatan tersebut memiliki makna perjuangan. Seperti yang dilakukan oleh warga Sawu Jajar Gang 9, RT4 RW2 Kota Malang, yaitu menyelenggarakan lomba melintas di jembatan sepanjang 15 meter lebih di atas sungai irigasi. Seperti yang biasa disebut warga, lomba melintas jembatan maut ini dikemas sedemikian rupa oleh panitia penyelenggara agar licin. Peserta yang berhasil melintas sampai tujuan berhak memilih kupon berisi nomor hadiah yang akan didapatkan dengan ratusan macam hadiah, seperti peralatan rumah tangga, alat-alat dapur, hingga sepeda angin. Lomba yang sengaja digelar setiap tahun oleh warga Sawu Jajar Gang 9 dalam rangka menyemarakan peringatan HUD kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 ini, diikuti antusias warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk mendapatkan hadiah yang telah disediakan panitia. Di setiap momen 17-an ini mengadakan yaitu jembatan maut atau jembatan gantung, itu ada pisang dari semua, termasuk ada pisang, ada payung, ada bermacam-macam hadiah, dan tujuannya untuk mengelihakan atau menyambut dari kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba melintas di jembatan yang licin ini dipilih warga Sawu Jajar karena dapat menjalin kekompakan antar warga, dan juga memaknai kemerdekaan yang tidak mudah diraih tanpa adanya kerja keras dan kerjasama meraih sebuah harapan, yaitu kemerdekaan. Dari Kota Malang, Arief Mas Bukil melaporkan. Dari Kota Malang, Arief Mas Bukil,